Ketegangan antara Rusia dan Ukraina kembali memanas saat Rusia mengerahkan sekitar 100 ribu tentaranya di dekat perbatasan dengan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat menuding hal ini sebagai persiapan invasi ke Ukraina yang kemudian dibantah oleh pihak Rusia dan menyebutnya sebagai pengarahan tentara yang biasa dan defensif. Gejolak di Ukraina dan Rusia ditambah pengarahan senjata dan pasukan siap tempur oleh beberapa negara NATO di Eropa Timur tentu membuat dunia internasional khawatir karena bisa menimbulkan perang yang besar. Lantas, bagaimana awal mula konflik dua negara bertetangga ini? Serta, mengapa Amerika Serikat dan NATO juga ambil bagian dalam konflik tersebut? Selamat datang di M.D. Universe, Ukraina di antara dua kuasa. Ukraina dan Rusia dulunya tergabung dalam satu kesatuan bernama Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Pasca keruntuhan Soviet pada 1991, Rusia dan Ukraina kemudian berdiri menjadi negara yang merdeka. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara tersebut mengalami masa-masa ketegangan dan kecurigaan, namun juga sempat mengalami masa damai dan kooperatif. Pada tahun 2013, pemerintah Ukraina akan menandatangani kesepakatan untuk membuka pasar Uni Eropa dan menempatkan Ukraina sebagai anggota Uni Eropa. Namun, Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang pro-Rusia, menolak kesepakatan tersebut demi hubungannya lebih dekat dengan Moskow. Penolakan itu memicu gelombang protes dari rakyat Ukraina hingga membuat Viktor digulingkan dari jabatannya pada tahun 2014. Pasca revolusi 2014, Ukraina semakin dekat dengan Barat. Bahkan, Ukraina kembali berniat menjadi bagian dari NATO. Rusia menentang dan menolak keras hal tersebut. Rusia bahkan meminta jaminan kepada Barat agar tak pernah menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO. Namun, negara-negara Barat tidak bisa memberikan jaminan itu kepada Rusia. Menanggapi penggulingan kekuasaan presiden Viktor dan kedekatan Ukraina dengan Barat, Rusia akhirnya melakukan aksi agresifnya dengan mencaplok Crimea dan mendukung pemberontakan di daerah timur Ukraina. Semua itu dilakukan oleh Rusia untuk mempertahankan wilayah penyangganya untuk tetap di bawah pengaruhnya. Pada 2015, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar. Namun, upaya tersebut gagal mencapai penyelesaian politik. Pertempuran pun terus berlanjut hingga saat ini. Letak geografisnya yang strategis membuat Ukraina terhimpit dua kepentingan besar. Selain menjadi arena pertentangan antara pengaruh Barat dan Rusia, Ukraina juga menjadi buffer zone dan benteng pertahanan bagi Rusia maupun Barat. Jika Ukraina jatuh ke tangan Rusia, maka NATO tentu akan terancam karena wilayah Ukraina bersebelahan dengan negara-negara NATO. Begitu pula sebaliknya, jika Ukraina bergabung dengan NATO, Rusia tentu akan ketar-ketir karena wilayah Ukraina bersebelahan dengan Rusia. Ukraina sendiri adalah negara yang terbelah secara etnis. Wilayah Ukraina bagian Barat mayoritas dihuni etnis Ukraina yang cenderung pro-barat. Sementara di Ukraina bagian Timur termasuk Crimea dihuni mayoritas etnis Rusia yang pro dengan Rusia. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah aliansi militer yang dibentuk pada 1949 untuk melawan ancaman ekspansi Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Di era 90-an, Amerika Serikat memberikan jaminan tak tertulis kepada pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, bahwa NATO tidak akan memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. Namun kenyataannya, secara bertahap, NATO terus memperluas keanggotanya sampai ke negara-negara bekas Soviet di Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Bulgaria, bahkan tiga negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania. Naiknya Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri dan kemudian Presiden Rusia menandai era baru Rusia untuk terus mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional, global, dan kekuatan nuklir. Rusia tidak segan-segan melakukan intervensi militer kepada wilayah tetangganya yang bermain mata dengan NATO seperti yang terjadi pada Georgia dan Crimea. Georgia di bawah kepemimpinan Mikhail Shachosvili membawa haluan politik Georgia menjadi pro-barat dan ingin Georgia bergabung dengan NATO. Rusia yang melatini sebagai ancaman terhadap keamanan langsung menginvasi Georgia secara besar-besaran pada tahun 2008. Penggulingan Presiden Viktor yang pro-Rusia serta kedekatan Ukraina dengan Barat membuat Rusia melakukan intervensi militer dengan mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Sangat kecil kemungkinan Rusia menyerang dan mencaplok Ukraina karena apabila hal ini terjadi maka Rusia justru akan lebih sulit karena tidak lagi memiliki wilayah penyangga. Rusia akan tetap membiarkan Ukraina menjadi sebuah negara namun ketidak relaan Rusia melihat Ukraina beralih ke blok Barat membuat Rusia selalu berusaha merancang konflik dengan Ukraina agar stabilitas negara tersebut menjadi tidak stabil supaya tidak memungkinkan untuk bergabung dengan NATO. Pemindahan pasukan dalam skala besar keperbatasan Rusia kemungkinan besar bukan untuk menginvasi Ukraina melainkan hanya sebagai unjuk kekuatan untuk mengancam militer Ukraina dan untuk melihat seberapa besar komitmen NATO dan Amerika Serikat terhadap Ukraina. NATO berprinsip untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota. Lantas, apakah NATO akan membantu Ukraina apabila Ukraina berperang dengan Rusia? Secara sederhana, NATO tidak akan membantu dan tidak wajib membela Ukraina karena Ukraina hingga kini bukanlah anggota NATO melainkan hanya sebagai negara mitra meskipun hubungan antar keduanya sudah terjalin sejak 1992. Kedua, NATO nampaknya harus berpikir dua kali untuk membela Ukraina dengan cara menyerang Rusia. Bagaimanapun, Rusia adalah negara dengan kekuatan militer terkuat kedua dan mempunyai senjata nuklir. Hal paling maksimal dan realistis yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat adalah memberikan saksi berat kepada Rusia. Selama ini, isu Ukraina dijadikan sebagai senjata untuk memecah konsentrasi Rusia sebagaimana yang dilakukan oleh Barat terhadap Tiongkok dengan isu Taiwan dan Uyghur. Rusia juga melakukan berbagai cara agar Ukraina tak melirik Barat agar menjadikan Ukraina sebagai benteng terakhir pertahanan dari ancaman NATO. Kementingan dua negara kuasa di belakangnya menjadikan ketegangan di Ukraina akan selalu dipelihara dan akan kembali dinyalakan ketika diperlukan. Sampai jumpa, Salam Universe Terima kasih telah menonton!